Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Umat TV Saya Muhammad Syawal Abu Zaid dari Umat TV Aceh Insya Allah saat ini kami berada di kantor wahda inspirasi zakat atau wis wilayah Aceh Nah bersama kita ada salah satu pengurus wis Aceh yaitu Al-Ustadz Zulqarnan S.A. Assalamualaikum Ustadz apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khair insya Allah Bikin Ustadz kami minta izin waktunya untuk bincang-bincang boleh nih Ustadz? Boleh insya Allah Terima kasih Ustadz Yang pertama yang mungkin kami mau tanya Ustadz Sejak kapan wis Aceh ini ada di Aceh dan memberi kontribusi positif untuk rakyat Aceh Baik Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Rabbi syarhli sadri wa hisrli amri wa ahlul uqdatan milisani yafkahu qawli Baik terima kasih kepada Umat TV yang telah memberi sempatan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan wis atau wahda inspirasi zakat wilayah Aceh Yang pertama ingin kami sampaikan awal mulanya wis Aceh itu bergerak di wilayah Aceh yaitu pada tahun 2015 2015 itu ketika para pengungsi rohinya memasuki wilayah perairan Aceh yang kemudian mereka dibawa ke daerah Langsah Awalnya di kawasan loksukun Aceh Utara kemudian dibawa ke Langsah Itu pada tahun 2015 disitulah awal kemudian wis atau dulunya kita kenal dengan Lazis Wahdah Yang sekarang ini berganti nama dengan wis Aceh atau Wahdah Inspirasi Zakat Aceh Dan kemudian berlanjut terus dengan program-program yang lain seperti program bantuan gempa Pijai Pijai Jaya kemudian ada program-program seperti di bulan Ramadhan Ada pembagian sembako sebelum bulan Ramadhan Ada juga kemudian apa Pembagian iftar dengan program tebar iftar nusantara Dan juga ada program juga unggulan setiap bulan Ramadhan itu adalah program yang mengaitannya dengan karantina atau daurah Al-Quran selama bulan Ramadhan 15 hari Dan juga sekarang ini juga ada program yang namanya gerakan telaga kawasar Ya gerakan telaga kawasar itu gerakan Di mana para pengurus wis itu mengumpulkan dana dari para musinin untuk kemudian dibagikan air mineral botol Itu ke masjid-masjid ada yang sifatnya langsung setiap hari Jumat Langsung dibagi ada yang sifatnya mungkin dibagi bermasjid sesuai dengan permintaan Itu sudah kita jalankan selama satu bulan kurang lebih seperti itu Itu program unggulan yang baru kita rintis seperti itu Insya Allah begitu banyak ya program-program dari Aceh Dan yang tadi Ustaz sebutkan itu merupakan program-program unggulan ya Insya Allah mudah-mudahan program ini selalu terus jalan dan berkembang Dan betul-betul masyarakat Aceh mendapatkan nilai lebih dengan program ini Selanjutnya Ustaz Bagaimana keterlibatan WIS ya sebagai salah satu lembaga zakat ya Dengan lembaga zakat yang lainnya Apakah seperti Baitumah, Hidayatullah ataupun yang lainnya Ustaz Alhamdulillah WIS Aceh Ya saat ini juga masuk dalam forum organisasi zakat Fos yang ada di Aceh Di situ ada lembaga-lembaga zakat yang lain seperti Rumah Zakat Kemudian ada Baitul Mal Hidayatullah Juga ada Lazis Dewan Da'wah Ada juga dari Muhammadiyah juga ada Termasuk dari apa namanya Dari Darut Tauhid ya Darut Tauhid yang diperakasai oleh AGM ya Jadi forum organisasi zakat itu juga mungkin bekerja sama juga dengan Baitul Mal Aceh Yang di bawah pemerintahan Aceh Masya Allah berarti betul-betul ya WIS ini berkolaborasi ya Mungkin ada program-program Yang saya pernah dengar dari ada namanya Forum dakwah perbatasan ya Bekerja sama semua Badan zakat yang ada di Aceh Mungkin yang secara nasional Berikutnya Ustaz Mungkin Ustaznya kan sudah turun nih ke masyarakat Sudah turun ke para du'afa Ataupun pengungsi rohingya Ataupun ada korban-korban bencana alam Kira-kira harapan ya Harapan masyarakat itu untuk UIS itu bagaimana Ya Harapan dari masyarakat Berharap memang program-program yang sudah dijalankan oleh UIS ini Terus berjalan Tapi kita pun menyadari bahwa Memang UIS ini adalah lembaga zakat yang baru memang Karena awalnya memang bergerak pun Karena program-program yang sifatnya mendadak Atau mungkin karena sifatnya bencana Seperti itu yang tidak kita duga-duga Tapi kita berharap ke depan Ada program-program unggulan yang bisa kita Bisa laksanakan Bukan hanya setahun sekali Kalau bisa setiap pekan Atau minimal ada setiap bulan Seperti mungkin nanti ke depan kita berharap ada Apa santunan untuk anak-anak yatim yang belum mampu Dalam pembiayaan pendidikan Ada juga kita berharap mungkin untuk Kepedulian kita terhadap da'i-da'i Yang mungkin secara ekonomi juga masih kekurangan Kita berharap bisa membantu Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan Tapi kita berharap program satu per satu kita jalankan Ketika kepercayaan dari masyarakat itu akan tumbuh Insya Allah program-program yang lain juga akan mengikuti Seperti itu Insya Allah Ustaz Jazakumullah Khairan Ustaz Atas waktunya untuk bisa bincang bersama kami Demikian ya Para pemirsa Umat TV Kami berada di WIS Aceh Insya Allah WIS ini terus akan berkembang Akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Aceh Ada satu lagi yang kita berharap Program ini kalau bisa segera terwujud Ini termasuk program yang sebenarnya Perlu kita perhatikan dan perlu kita berikan Pemikiran yang khusus atau bantuan yang khusus Yaitu di wahadah ini ada namanya program Tadribuduat atau pelatihan da'i Yang dimana kita tahu memang Kekurangan da'i itu sangat dampak di daerah perbatasan Aceh khususnya Maka kita berharap Dengan kita melaksanakan program Tadribuduat ini Da'i-da'i yang sudah kita didik selama setahun atau dua tahun nanti Dengan hafalan yang mungkin tidak Mungkin tidak hafal semua Tapi memadai untuk dia bisa berda'wah di masyarakat Khususnya daerah-daerah perdalaman Atau perbatasan Aceh Kita berharap program ini bisa terlaksana pada tahun ini Karena memang tahun-tahun sebelumnya Kita cuba sudah gerakan ini Tapi mungkin terhambat dengan kondisi Covid dan lain sebagainya Dan gedungnya pun masih Apa namanya Belum sempurna jadinya Karena memang terhambat akan dana Seperti itu Tapi kita berharap gedungnya selesai Kemudian ketika kita lihat Gedungnya sudah bisa kita jadikan untuk Tempat tinggal para calon-calon da'i nanti Yang kita didik di situ Kita berharap mereka setelah belajar Selama kita setahun dua tahun Bisa kita tempatkan di daerah-daerah perbatasan Yang mungkin kita berharap Sentuhan agama Islam itu Akan hadir di sana seperti itu Masya Allah Inilah memang target kita Bagaimana melalui perjuangan ini Masyarakat Islam terselamatkan akidahnya Keimanannya Dan kami minta Mungkin pemirsa bisa mendukung Minimal doa Untuk kegiatan Wis Aceh ini Semoga kedepannya Semakin maju Dan semakin menembarkan kebaikan-kebaikan Amin Demikian Dan dapat kami sampaikan Barakallahu'alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi Umat TV Cahaya umat dan bangsa Alamualaikum warahmatullahi Alamualaikum warahmatullahi Alamualaikum warahmatullahi Alamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton